Zania itu anak yang baik, ah tidak anak yang sangat-sangat baik dan manis tentunya Tidak percaya kau bisa melihatnya sendiri, cari saja di Instagram miliknya Bagaimana terlampau manis untuk dicacimaki, bukan? Sayangnya dunia tak sebaik itu untuk manusia-manusia baik di luar sana Tegas sekali makhluk hidup yang bernama manusia itu Menghilangkan senyuman orang lain untuk membuat senyuman dirinya sendiri Zania tidak sukakan suara keras, itu membuatnya ketakutan Tapi hal ini tidak berlaku untuk suara tertawa Karena terkadang Zania adalah salah satu sumber dari suara tersebut Itu dulu, ya lebih tepatnya sebelum hal buruk terjadi Entahlah, Zania sendiri bahkan tidak bisa mengingatnya Dokter berkata bahwa alam bawah sadar Zania berusaha keras untuk melupakannya Bahkan jika Zania ingin mengingatnya, itu sama saja dengan menyakiti dirinya sendiri Mur Fiat luar faham Huuu anak SLB Huuu anak SLB Tak usah dibikirkan yang tadi Aku tahu kamu bisa Kamu berguna Jangan sampai aku melihat hujan Dari pelupuk matamu ya Salam sehangat teh Temanmu Eh tadi aku di kampung ketemu sama Sania deh Ada Sania Ah iya kok ada anak-anak disana sih Udah biarin Gak usah dikemenin Gak jelas Di setiap perjuangan Memang ada saja batu yang harus dilewati Kembali pada diri kita sendiri Ingin melewatinya Meloncatinya Atau menghindarinya Benar begitu bukan? Eh nanti lesmu banget jam berapa dong Eh jam 2 lagi 3 Oh jam 2 lagi buka lah ya Iya Eh lihat tuh Sumpah masih siram eh Bisa sih Pasin kepalanya Kenapa? Kenapa? Kenapa hal ini datang lagi Ingin rasanya ia pergi Entah pergi untuk sementara Ataupun selamanya Hidup segan mati pun tak mau Peribahasa yang menggambarkan nasibnya saat ini Sudah terlihat Bahwa zaninya sia-sia ulang tumbuh Disinilah ia Berdiri dengan tubuh yang sudah cukup lelah dengan kehidupan Bisa Siswa di SMA negeri 2 mati Diduga melakukan tindak bunuh diri di sekolahnya Saudari diduga Tertekan Karena mengalami tindak perundungan yang dilakukan oleh seorang siswi lain Diduga Siswi yang menjadi alasan korban melakukan bunuh diri Adalah siswi kelas 2 Saudari mengakhiri hidup dengan menggantung diri di dalam kelas Saat tiba di lokasi Tim Ninafis menemukan korban sudah terbucur kaku Dan langsung melakukan olah kejadian perkara Polisi terus mengalami dugaan perundungan Yang dialami oleh Sjetan Dengan memampir sejumlah saksi Termasuk teman sekolah Sjetan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton